Halo guys, kali ini aku bakal mereview sebuah mobil yang mirip sama kodok loh WKWKWK Pada penasaran kan? Langsung aja kita liat mobilnya Oke kali ini, aku bakal mereview Nissan Juke Harga 135 juta aja Ini mesin sama kayak Livina, jadi yuk langsung aja kita liat mobilnya Seperti yang aku bilang mobil ini, tuh bentukannya emang unik banget Mirip banget kan sama kodok WKWKW? Ya sebagian orang ada yang suka sama mobil ini, sebagian ada yang bilang aneh Untuk 3D-nya sih ini, udah oke banget ya Jadi untuk 3D-nya aku kasih rating di 4,5 Untuk akselerasinya kalian jangan berekspetasi sama kayak Juke R ya Karena emang jauh banget tarikan mobil ini Baik di awal emang udah raung-raung terus dan tergolong biasa banget Tapi ya cocok lah guys ini buat ARP Atau buat di kota-kota aja Kalian harus sabar-sabarin sama akselerasinya ini Ditambah CVT tambah mesin Livina yang ditaruh di bobot yang lebih berat Di ujung track masih 170 anjir Walaupun lama banget, kuat juga ternyata mesinnya Handling emang limbung sih Top speed di 180 ya guys Untuk rem ini udah cukup pakem kok untuk kota-kota Handlingnya limbung, tapi ya wajar sih Jadi ratingnya aku kasih di 3 Untuk radius putarnya mobil ini masih lumayan lah ya Jadi ratingnya aku kasih di 4 Yak ini untuk aksesoris yang dimiliki sama Nissan Juke ya guys Oke sekarang aku bakal coba tes nanjak stop dan jalan ya Kira-kira mobil ini bisa gak ya Oke guys bisa Oke guys, apakah si Nissan Juke ini worth? Menurutku rada kurang ya Karena tenaganya ya agak adek sih Walaupun masih wajar Dan rata-rata semuanya Juga rasanya biasa aja Di harga segini juga masih ada yang jauh lebih worth Tapi kalau kalian mau beli mobil ini Gak apa-apa kok mobil ini Masih cocoklah dipakai untuk di kota-kota saja Jadi mungkin sampai segini dulu aja Untuk video hari ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe